Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel Wadi Candia Pada kali ini saya akan membuat kermas bihun atau bihun madu Nanti apabila ada yang kurang jelas silahkan di komen Sekarang simak videonya Baik teman-teman, pada kali ini saya akan membuat bihun madu Bahan yang diperlukan yaitu Bihunnya, saya memakai ini bihun jagung Sebanyak 150 gram Gula pasirnya 100 gram Dan air sebanyak 100 ml Juga memakai pewarna makanan Sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya Pertama kita masukkan air yang 100 ml Nanti dicampur sama gula pasir 100 ml Kemudian kita tunggu hingga berdiri Dan nanti sambil diaduk Kita aduk gulanya sampai larut Lalu kita kasih pewarna Kalau pewarna tergantung selera yang warna kuning Yang merah Yang hijau Kalau saya pakai warna yang merah Nah sudah mendidih Lalu kita masukkan bihunnya Kita masukkan nanti sambil dibolak-balik Biar si gulanya Keresat semua ke bihun Nah nanti kalau sudah tercampur ini Kita matikan saja Lalu kita tuang ke piring Sudah gini Langsung aja Kita panaskan minyaknya Dengan menggunakan api yang panas Biar mekar Lalu kita masukkan ke dalam cetakan Lalu kita harus cepat-cepat ditekan Nah hasilnya akan seperti ini Jadi kalian menggorengnya harus rata ya Jadi jangan sampai begini Jadi harus Ngebolak-baliknya harus cepat Oke sekarang kita coba lagi goreng lagi Jadi ini bentuknya mirip kremes Nah jadi kalau pengen Rata semua mateng Kita Ngegorengnya harus sedikit Jadi kalau sedikit itu Semua rata Lalu kita cetak kembali Sambil ditekan-tekan Menggunakan gelas yang sama Atau Iya gelas yang sama Nah Untuk yang kedua ini berhasil ya Kalau yang pertama ini Kurang mateng Oke kita bikin lagi Baik sekarang kita goreng lagi Jadi ngegorengnya cukup sedikit saja Nanti Bakal mekar Kita goreng hingga mekar Sambil dibolak-balik Jadi si merahnya sampai agak pudar Baru kita angkat Berarti itu si biunya mateng Lalu kita cetak kembali Nah ini agak kurang mateng ya Karena tadi apinya saya matikan Nah kalau ini bagus nih Si biunya matang semua Jadi ini makanan lagi viral ya Bihun madu Nah ini bagus sekali tuh Jadi kalau yang bener itu Kalau warnanya agak pudar itu berarti mateng Kalau yang masih merah itu mentah Bisa lihat sendiri sama kalian Nah ini yang sudah mateng Kalau ini Yang belum mateng Jadi Harap perhatikan baik-baik Cara membuatnya Jadi cukup Masukkan sedikit saja Bihunnya nanti dia akan mekar Nah ini kayaknya kebanyakan Dan gulanya Enggak itu Enggak aduk Jadi si gulanya pun Lalu benar-benar aduk Kalau ini kebanyakan gulanya Jadi nanti kalian Ngaduk bihunya harus rata Biar enggak Tebal Setelah Si gulanya Nah mungkin ini bisa dibikin Buat Dua lagi Buat dua kali penggorengan lagi Nah kalau yang merah ini Ini Gulanya ya Kalau si bihunnya mateng ini Cuma Ini gulanya yang enggak mateng Kalau gula Dia ngeleleh Enggak kayak yang lainnya tuh Kalau yang lainnya bagus Oke sekarang kita goreng lagi Ini tinggal dua kali goreng Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih selamat menikmati nah ini yang terakhir juga bagus nih karena tidak terlalu banyak mengandung gula nah akan seperti ini hasilnya nanti kalau kalian bikin tergantung selera aja ya besar kecilnya nah bihun madunya sudah jadi mirip kermes ya tapi saya bilang ini kermes bihun cara pembuatannya pun gampang-gampang susah dan dari bahannya sangat simpel sekali cukup menggunakan gula pasir yang kita rebus lalu kita masukkan si bihunnya tapi harus sampai rata kalau tidak rata kita masukkan bihun ke dalam air gulanya nanti jadinya akan seperti ini bisa kalian lihat sendiri nah kalau yang rata ini hasilnya seperti ini nah mungkin yang mau dibikin usaha ini bisa dibikin usaha saya ini menggunakan bihun 150 gram dan gulanya 100 gram mudah-mudahan yang mau dibikin usaha usahanya sukses dan ini bisa dibuat cemilan untuk di rumah nah mungkin itu saja dari saya salam sukses selamat menikmati selamat menikmati